Sobat XTRO, Sobat Honda, Bapak Ibu semua pemirsa dari XTRO TV Kali ini sore sore, ini saya di depan saya ada brio warnanya lime Ini brio Emanual, nah untuk sore hari ini saya nanti akan setir sendiri yang manual Memang yang lagi rame kan metik, tapi ternyata Emanual juga banyak peminatnya Nah nanti saya akan merasakan ya Emanual sebenarnya enaknya dimana sih? Kok ya masih laku? Artinya apa? Mau metik, mau manual, masih ada peminatnya Itulah Honda Brio Terima kasih telah menonton! Nah saya sudah di dalam mobil Emanual, ya mungkin mas Riko bisa lihatin manualnya ya Ini posisinya saya lagi nanjak buat dilihatin videonya ke depan, nah ini saya nanjak dengan gigi 2 Enak sekali, jadi manualnya beliau ini gak ngempos tenaganya, katanya ada denger gigi 2 nya ngempos Ini saya tanjakan sekitar 60 derajat, pakai giginya 2, ya kan? Pake gigi 2, manual, enak sekali, gak ngempos tenaganya enak sekali Ya memang saat ini sih lagi rame-ramenya, atau paling boleh dikatakan ya lebih laku memang metik Tapi manualnya masih banyak loh, masih banyak peminatnya, masih ada komunitas mobil manual Masih ada, enak sekali, ini pakai manual enak sekali, ya, pindah giginya pun gak keras Kemudian juga cukup panjang nafasnya, tadi ini saya jalan seberapa kilometer pakai gigi 2 Tanjakan juga enak, gak meluruskan gigi lagi Cukup enak kok, torsinya juga kuat Saya di Semarang, ini daerah TVRI, atau di daerah Semarang Barat Ya rencananya memang kita lagi jalan menuju ke daerah Kendal ya Jadi memang salah satu yang menjadi momok atau apa ya Gue katakan sekarang ini, manual ini mulai dijauhi Mungkin karena jalanan sekarang makin penuh, ya, artinya sudah padat banget ya Jadi seolah-olah metiknya sekarang lebih banyak peminatnya Tapi manual ini juga sebenarnya ada keunggulannya ya Ketika model seperti ini, tanjakan-tanjakan seperti ini, ya, tanjakan kecil-kecil Kemudian agak macet-macet sedikit gitu ya Artinya tidak parah macetnya Nah itu manual juga sebenarnya lebih, ini ya, powernya lebih enak ya Lebih besar gitu Kalau matik jelas lebih nyaman, pastilah katakan-kata Karena memang gak perlu pakai kopling ya Tapi manual penggulannya akselerasi Penaga power torsinya terasanya itu lebih kering Gitu Ini saya ada di turunan sekarang Jadi turunannya sekitar, ya, mungkin 40-50 derajat Ini saya masih pakai gigi 2 saja Ya, bisa diperlihatkan videonya Pasti pakai gigi 2 Nyaman, ada engine brake-nya juga dapat Ya Gak perlu merubah, apa, posisi tuas lagi Masih terus gigi 2 masih oke Napasnya masih panjang Enak sekali Ya, jadi Kita juga beberapa ready stock ya Untuk tipe E-manual Ada metaroid, ada warna lime yang seperti saya sendiri ini Lalu warna merah juga ada, warna putih juga ada Complete Ya, sahabat tanda yang lagi cari mobil ya Brio khususnya yang cari yang ready stock Langsung hubungi nomor telepon saya aja Di nomor telepon yang ada dalam deskripsi video Langsung ngego Diskonnya ngego Hitung-hitungnya DP-nya oke DP murah Angsuran murah Bunga murah Bunga satu tahun Atau tanpa DP Oke Kita hitung Kalau masuk ya kita lanjut Gak masuk kita ulang hitungannya Kan gitu Terima kasih Ini tuker tambah ya Jadi bisa proses tuker tambah Misalnya Brio tuker tambah dengan mobil apa Atau brio lagi boleh Bapak ibu punya mobil apa nih Merek misalnya Merek lain pun Gak apa-apa Misalnya merek Yang lain ya Toyota Suzuki Atau doyatsu Mau tuker dengan brio Boleh nanti kita proses Threat in namanya tuker tambah Itu bisa Dan kalau pembelian kredit pun kita bisa Bahkan kalau bapak ibu ingin Proses kreditnya yang lain ya Misalnya seperti Cash Tempo Saat ini masih berlaku Masih ada Dimana 50% dibayar sekarang Kemudian 50% Plus asuransi dan administrasi Dibayar 12 bulan berikutnya Atau 1 tahun kemudian Itu juga boleh Jadi Memang untuk brio Lagi banyak promo Nah kembali ke manual lagi Saya mau bicara Tadi saya udah merasakan Kira-kira sekitar 15 menit ya Ini saya Pakai manual Saya kan Karena marketing Biasanya mau manual Mau metik Oke ya Siap jalan Nah bagi bapak ibu Mungkin yang Artinya tidak terbiasa Memakai manual Atau mungkin Biasa manual terus Tidak pernah metik Itu pun sebenarnya bisa Ada caranya Nah itu tadi Apa yang menjadi testimony saya Walaupun cuma singkat saja Mengenai brio M manual Yang memang masih terasa Powernya juga oke Nyaman Pindah giginya juga Alus Tidak terlalu Kasar Atau terlalu berat Enteng sekali Pokoknya nyaman kok ya Gak usah khawatir Sehingga kalau bapak ibu Misalkan mau beli mobil metik Ternyata Stoknya pas kosong Bisa beralih ke manual Tidak ada masalah Enak sekali Powernya juga oke Akselerasi juga mantap Semoga video ini Bermanfaat bagi Sahabat semuanya Bapak ibu pemirsa Dari EXO TV Dan tetap semangat Dalam kehidupan Dari penuh senyuman Selamat beraktivitas Sampai jumpa Di video EXO TV berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax